Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel Asti Diari Hari ini aku mau bikin tongkol balado Dan disini ada tongkol yang sudah aku iris-iris dan aku cuci bersih ya teman-teman Disini ada 5 butir kemiri Terus ada 4 siung bawang putih Terus disini ada 15 buah cabai rawit merah Seperempat bawang bombay 1 ruas jahe yang sudah aku geprek 1 buah tomat 5 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam Terus disini nanti aku akan kasih daun kemangi secukupnya Terus ada daun bawang Kaldu ayam royko secukupnya 25 gram gula merah Gula pasir secukupnya dan garam secukupnya ya teman-teman Oke teman-teman kalau kalian pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya Simak terus video aku sampai selesai ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman sebelumnya aku akan kukus dulu ikan tongkolnya Aku akan kukus pakai tienko ya teman-teman Dan setelah itu aku akan haluskan bumbu Bumbu yang dihaluskan adalah ada cabai rawit Terus ada bawang putih Terus kemiri Aku masukkan semuanya ya teman-teman Terus ada tomat Tomatnya aku potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman Terus ada gula merah Ini semuanya nanti dihaluskan ya teman-teman Terus setelah kalian mau pakai blender Atau chopper Atau kalian pakai ulek kan Biar tambah sedap ya Pokoknya sesuai yang kalian punya Kalian punya di rumah apa ya itu dipakai ulek Oke dan setelah ikan tongkolnya ini sudah matang ya Dari kukusan ini nanti aku akan goreng terlebih dahulu Aku goreng tanpa minyak ya teman-teman Aku pakai airfryer Kalau kalian gak punya airfryer Kalian juga bisa goreng seperti biasanya ya Pakai minyak ya teman-teman Dan ini aku akan goreng dengan suhu 180 celsius Dan aku akan goreng selama 10 menit Oke teman-teman lanjut Setelah itu aku akan panaskan penggorengan Aku masukkan minyak ya teman-teman Terus selanjut aku akan tumis bawang bombaynya Tumis bawang bombay sampai harum ya teman-teman Dan setelah itu aku akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman Setelah itu masukkan jahe Daun jeruk dan daun salam ya teman-teman Setelah itu aku tambahkan 2 sendok teh gula pasir Lalu aku tambahkan 1,5 sendok teh garam Masukkan kaldu bubuk ayam Royco secukupnya ya teman-teman Lalu tumis bumbu sampai harum ya teman-teman Tambahkan sedikit air kira-kira 100 ml air ya teman-teman Masak sampai mendidih ya teman-teman Dan setelah mendidih aku akan masukkan ikan tongkolnya ya teman-teman Masukkan semua ikan tongkol Aduk-aduk semua bumbu sampai semua bumbu balodonya itu meresap ke ikan ya teman-teman Oke teman-teman masak pelan-pelan dengan api kecil ya teman-teman Aku tutup biar bumbunya itu meresap sempurna ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kira-kira seperti ini Kalau bumbunya sudah meresap seperti ini ya teman-teman Terakhir aku akan masukkan daun kemangi dan daun bawang ya teman-teman Terus aku akan masak sebentar saja ya teman-teman Aku aduk-aduk sampai semuanya daun bawang dan daun kemangi merata ya teman-teman Dan setelah seperti ini aku akan angkat dan aku akan sajikan teman-teman Semoga resep dari Asti Diari bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Biar aku makin semangat bikin kontennya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye